halo halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Sep Kayuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan anak-anak yang layar di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita sedikit agak beda ya kita disini akan mencoba mereview hadiah dari mainan jadul juga ya dari hadiah Susu Ovaltine ya Nah Susu Ovaltine ini menerbitkan hadiah pada tahun 1976 ya berkira 1976 menerbitkan kartu kuartet ya jadi kartu kuartet sama seperti yang susu bendera kemarin ya jadi ada seri-serinya nah namun disini serinya itu hanya terdapat 72 72 pieces saja ya terkait dengan tema-temanya Nah untuk tema-temanya sendiri itu tentang olahraga yang ada di Indonesia ya kemudian infonya kartu kuartet ini dibuat atau dipromosikan untuk memperingati bergabungnya provinsi timur-timur ke bagian negara Republik Indonesia begitu ceritanya pada tahun 1976 Hai nah disini mungkin kita akan coba bahas satu persatu ya tentang apa aja sih aktivitas-aktivitas luas olahraga yang ada di Indonesia ya di sini yang pertama ini ada berkemah ya ada berkemah ini Oh marina marina itu nama tempat ya tempat menikmati mengamati keceng burung-burung suatu padang yang luas ini untuk yang seri pertama berkemah kemudian ada di Sibolangit ya dia berkemah di Sibolangit terdapat tempat mempelajari jenis tanaman dan bunga-bungaan kemudian berkemah lagi di Muara Wahau pusat kebudayaan dayak kemudian berkemah di lembah baliem tempat mumi nenek moyang suku dani di Irian Jaya jadi memang keliling Indonesia ya kemudian bersampan bersampan di Teluk Tolo tekat tambang nikel soro aku terbesar di Indonesia gitu kemudian bersampan di sungai Kapuas sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia kurang lebih 2000 km ya Wah kemudian ada lagi bersampan di Danau Toba di tengahnya terdapat Pulau Samusir Pusat Kebudayaan Batak kemudian bersampan di Bengawan Solo sungai Bengawan Solo sungai terpanjang di Pulau 12 panjangnya kurang lebih 600 km ya kemudian lari lari Tugu 17 Agustus memperingati hari pelokam masih RI kemudian ini Tugu integrasi nah ini memperingati timur-timur menjadi wilayah Indonesia ini tahun 1976 ya kemudian lari nah ini dari Tugu Katolistiwa tanda garis lintang Katolistiwa ada di Kalimantan ya Hai kemudian Monas lari di Monas tinggi 137 meter dan lambang apinya dilapisi emas 35 kg kemudian bersepeda di Candi Borbudur Candi terbesar di dunia satu dari tujuh gajaiban dunia kemudian bersepeda di Martapura pendulangan Intan terkenal di Irian Jaya ya Papua ya kemudian bersepeda di di Sawangan terdapat kuburan batu raksasa dari zaman Megalitikum kemudian bersepeda di Jayapura terdapat stasiun bumi SKSD Palapa kemudian berenang di danau Tondano terletak 600 meter di atas permukaan laut nama kotanya juga Tondano kemudian berenang di taman laut panorama bawah laut yang indah berenang di pantai Kuta pantai pariwisata terkenal baik untuk berenang dan berselancar kemudian berenang di Selat Sunda Gunung Krakatau meletus di Selat ini seabad yang lalu nah ini juga kemarin sempat meletus lagi ya untuk gunung-anak Gunung Krakatau ya ini ada apa ini darahnya nih atau apa ini kemudian jalan kaki jarak jauh ini di centrawasih tentang apa burung endemik ya kemudian jalan kaki di pengapinan upacara pemakaman jenazah menurut agama Hindu kemudian jalan kaki sampai ke pulau komodo raksasa terbesar di dunia biawak kemudian masih jalan kaki jarak jauh di Londa makan batu tertua milik kaum Ningrat mendaki di Gunung Semeru gunung tertinggi di Pulau Jawa kemudian mendaki di Gunung Gunung Kerinci Sumatera kemudian Gunung Jayawijaya tertinggi di Indonesia 5034 satu-satunya gunung berserju di Katulistiwa di puncaknya kemudian mendaki di Gunung ganda diwata tertinggi di Sulawesi kemudian di seri terakhir bermain dengan binatang ada karapan sapi satu-satunya pacuan sapi di Indonesia di Madura kemudian bermain dengan binatang kuda sumba berkaki panjang kemudian bermain dengan binatang ikan pesut ya salah satu lomba-lomba yang hidup di air tawar lucu ya dia kemudian yang terakhir adalah bermain dengan binatang gajah binatang dilestarikan panjang gadingnya 2 meter dan berat badannya 2 ton Oke mungkin itu satu saja dari seri kuartet oval tim ya tahun 1976 iklannya masih juga jadul ya jadi setiap pembelian satu kaleng itu mendapatkan satu pak kartu kuartet ya yang bisa dimainkan dengan teman-teman dan juga untuk mengedukasi pendidikan wisata apa saja yang ada di Indonesia begitu ya dengan tema sambil olahraga Oke mungkin itu saja di video kali ini Apakah kalian pernah mendapatkan henda ini ya silahkan komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi di video video berikutnya dan salam Nostalgia hai hai Hai